Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Dekara Jakarta. Presiden melantik staf khusus Prabowo Supianto, Angka Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Sementara Menkominfo Budiari Setiadi resmi melantik Prabowo Revolusi sebagai Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika Jakarta Pusat. Ada empat isu yang harus menjadi skala prioritas di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Yaitu arsitektur dan rancangan regulasi mengenai perlindungan data pribadi, kedua tentang pemberantasan judi online, ketiga soal arsitektur perencanaan mengenai data nasional, dan keempat tentang regulasi dan tata kelola mengenai kecerdasan buatan untuk pelayanan publik. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Angka Raka Prabowo mengatakan, siap membantu Menkominfo untuk mempercepat penyelesaian isu-isu tersebut. Iya ini adalah hal yang harus mengenai penutup jawab dengan waktu yang singkat. Saya rasa kita hari ini kita koordinasi untuk percepatan-percepatan. Itu aja, kita koordinasiin. Yang penting kita fokus satu tujuan gimana caranya percepatan ini biar bisa tercapai semua dalam waktu ini. Sementara itu di gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika Jakarta Pusat, Menkominfo Budi Aristiadi resmi melantik Prabowo Revolusi sebagai Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo. Prabowo menghantikan Usman Kasong yang mengundurkan diri. Prabowo mengaku dihubungi dua hari yang lalu untuk mengisi posisi Dirjen IKP. Tentunya beberapa kegiatan internasional yang memang sudah dalam agenda kita, kita harus sukseskan secara komunikasi dan juga informasinya. Lalu yang kedua juga tentunya mengenai capaian pemerintah Presiden Jokowi dan Pak Maruf Amin. Selama lima tahun ini seperti apa itu juga perlu kita segera buatkan komunikasi kepada publik. Menteri Kominfo Budi Aristiadi menambahkan tugas di Kominfo sangat berat. Harus dikerjakan cepat dalam waktu singkat. Dari Jakarta, Abdul Ajis melaporkan. Setelah dilantik Presiden Joko Widodo, Bahli Lahadalia dan Rosan Ruslani menjalani proses serah terima jabatan di kantor Kementerian Investasi Jakarta. Kepada penggantinya, Bahli mengingatkan tantangan besar yang akan dihadapi Kementerian Investasi. Sebelum menjerahkan jabatannya kepada Rosan Ruslani, Bahli mengingatkan tantangan dalam Kementerian Investasi yang semakin kompleks. Pasalnya saat ini, target pertumbuhan ekonomi Indonesia harus di atas 5% setelah mengalami defisit 3% pasca COVID-19. Tantangan kantor ini ke depan semakin hari semakin kompleks di saat target pertumbuhan ekonomi kita harus di atas 5%. Kita baru selesai pandemi COVID-19, defisit keuangan kita di bawah 3%. Maka untuk bagaimana mengisi kekosongan daripada defisit tersebut, maka pertumbuhan investasi ke depan di 2025 itu mencapai 1.900 triliun rupiah. Jadi memang tantangannya semakin hari semakin besar. Sementara dalam sambutannya, sebagai Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang akan berjalan selama 2 bulan, Rosan Ruslani sudah menyiapkan sejumlah langkah untuk memaksimalkan masa kerjanya yang sikat. Salah satunya dengan meningkatkan kerjasama private sector, serta mengelola investasi dengan benar dan sesuai aturan. Menurut Rosan, ke depannya investasi akan memegang peran yang krusial. Tidak lupa mantan Ketua Kadin ini juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Lil yang telah membangun dan meletakkan dasar-dasar yang sangat baik dalam Kementerian Investasi. Sebelumnya saya adalah Ketua Umum Kadin 2015-2020 dan tentunya kerjasama dengan private sector atau dunia usaha harus kita tingkatkan, harus kita maksimalkan dalam aturan dan koridor yang ada. Karena investasi ini kuehnya itu ada terlalu besar kalau dikerjakan oleh hanya sedikit atau negara. Harus kita kerjakan bersama-sama tetapi dalam tata kelola yang benar, dalam governance yang benar. Dan dalam kesempatan ini tentunya investasi akan memiliki peran yang sangat penting. Kita ketahui pertumbuhan perekonomian Indonesia, growth, ekonomi growth kita ini kontribusinya 30% lebih dari investasi. Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo resmi melantik Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Istana Negara Jakarta. Dadan akan menjalani tugas mengurus program makan bergizi gratis yang diinisiasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Ki Prang Redaktuka Bumiang Raka. Sebelum saya mambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, dan sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, lebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Apakah saudara-saudara beragama Islam? Islam-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersediakan. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dadan Hindayana resmi menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional di Jakarta, dilantik Presiden RI Jokowi-Dodo. Badan baru yang belum memiliki kantor ini akan bertugas mempersiapkan pelaksanaan program Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumiang Raka untuk pelaksanaan makan bergizi gratis bagi masyarakat. Dadan Hindayana, akademisi dan guru besar di Institut Pertanian Bogor IPB yang mendalami entemologis hingga S3. Dadan dikenal sebagai ahli bidang serangga dan proteksi tanaman. Badan ini akan mengkoordinasikan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan teknis, pemantauan, serta pemenuhan gizi nasional.